Kepada teman-teman yang mungkin belum sempat membaca Undang-Undang Cipta Kerja, ada hal-hal yang penting. Yang pertama, terkait upah minimum itu tetap ada, basisnya juga berbasis kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kedua, tidak ada perubahan dari pekerja tetap menjadi outsourcing, itu tidak ada peraturan yang demikian. Kemudian terkait dengan cuti tetap ada, cuti hamil, cuti haid. Kemudian diberikan waktu jam istirahat dan juga diberikan waktu jam untuk sholat jumat sesuai dengan regulasi yang ada sekarang. Kemudian juga kepada teman-teman yang ingin untuk berusaha, itu usaha kecil dan menengah, diberikan kemudahan untuk mendapatkan perizinan. Kepada teman-teman yang melalui perizinan itu melalui pendaftaran, cukup pendaftaran. Kemudian yang terkait dengan teman-teman dari organisasi lingkungan hidup, bahwa amdal tetap ada, prosesnya disederhanakan. Artinya birokrasinya disederhanakan. Tetapi keperluan akan amdal yang menjaga kesehatan, keamanan, masalah lingkungan dan kecelakaan kerja, itu tetap ada di sana. Bagi kelompok masyarakat yang masih ingin untuk menyampaikan argumentasinya, ada saluran-saluran yang bisa dipakai di luar unjuk rasa, yaitu tentu saluran melalui judicial review seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menonton!